Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share lagi nih gimana caranya download video Cina Untuk konten Shopee affiliate atau TikTok affiliate Jadi guys video ini bisa kalian gunakan untuk mempromosikan produk yang ada di TikTok dan juga di Shopee affiliate ya Dan aku bakalan spill caranya, simak video berikutnya ya Kita masuk dulu ke Chrome, eh sorry sorry bukan ke Chrome ya Jadi kita download videonya itu di Pinterest guys Jadi kalian harus note downloadnya itu di Pinterest ya Nanti downloadnya baru di Chrome untuk salin tautannya Kita cari-cari dulu mau produk apa nih yang kalian share gitu Di sini banyaknya produk peralatan rumah tangga ya guys Jadi di Pinterest ini banyak banget peralatan rumah tangga yang dibuat video Dan aku note lagi ke kalian untuk downloadnya itu kalau bisa dari konten luar Nah aku biasanya downloadnya dari si Lo Array ini guys Yang udah 11.000 pengikut Karena kenapa? Karena dari Lo Array ini banyak banget konten-konten video Cina yang kualitas videonya tuh HD Jadi bener-bener kayak jelas banget dan gak ada buram-buremnya kalau misalkan kita mau re-upload Kemudian selain itu juga Untuk video-video ini Sekarang tuh udah banyak banget Ada di Shopee dan juga ada di TikTok ya guys Jadi kalian bisa banget mempromosikannya gitu Karena video-video Cina ini produknya sudah banyak di Indonesia juga Dan sudah banyak yang jual Nah misalnya ini adalah contoh pouch ya Ini adalah contoh pouch plastik gitu Tuh kayak penutup plastik Ini juga udah banyak di Shopee Kemudian ini contoh rak sepatu Ini juga udah banyak di Shopee Kita akan coba download produk yang ini juga ya Aku kemarin sempet cara tutorial untuk download sempet aku up juga di Youtube Cuman gak aku share di media sosial gitu Maksudnya kayak ada yang nanya emang sharenya seperti apa sih gitu ya kan Sekarang aku bakalan share juga untuk mempromosikannya Nih setelah kalian tau nih mau download video apa gitu Kalian salin dulu tautannya Karena kita akan download di Chrome ya Nih ada titik 3 di sebelah kanan Salin tautannya terlebih dahulu Kalau sudah disalin Masuk ke Chrome Nah di Chrome kalian tinggal tulis download video Pinterest Nanti akan muncul seperti ini Pilih yang paling atas ya guys Pinterestvideo.com Diklik aja Nah kalau udah di klik Nanti akan muncul kotak disini Kemudian ditempel Dan pilih download Terus tunggu dulu beberapa saat Karena ini lagi loading dan lagi processing Untuk videonya Nah baru muncul kayak gini Tuh kita play Dan kalian lihat ya titik 3 di sebelah kanan Kemudian download Buat temen-temen yang komen Aku gak ada titik 3 nya nih Banyak banget tau yang komen seperti itu Kalau untuk versi handphone yang lain Mungkin berbeda ya cara downloadnya Cuman kalau Punyaku Ini tinggal Masukin linknya Dan di pojok Ada Titik 3 Kemudian download Tuh ya Nah ini adalah hasil videonya Kita dengerin back soundnya ya Karena ini adalah video Cina guys Jadi Back soundnya juga Masih Video Cina gitu Kalau buat temen-temen yang mau ganti back sound Misalnya nih Back soundnya mau Diganti jadi Apa namanya Back sound yang lagi Epi-epi Misalkan di tiktok gitu ya kan Boleh itu back soundnya diganti Atau misalkan soundnya diganti Kalau misalkan mau di real Facebook Atau di Instagram Back soundnya diganti Boleh banget Gak masalah ya Kalau back sound itu Bebas Mau diganti atau tidak Video sudah di download Aku mau salin tautannya dulu Di Shopee Itu namanya Rak jikjang ya Rak sepatu jikjang Rak sepatu jikjang Nah Kayak gini Sebentar kita cari Masih ada gak sih rak sepatu Yang ini Ya kan Ini adalah rak sepatu Yang tadi ada di Video ya Untuk varian Warnanya juga Banyak Tuh kan Ini tuh Harganya Di Rp42.000 Penilaiannya juga Udah oke ya Di Rp4.800 Terjualnya juga Udah banyak banget Tapi guys Kalian bisa lihat ya Ini belum Star seller Jadi kita back aja Karena kita gak bakalan Dapat komisi guys Kita cari Yang udah star Ini ya Ini juga Masih Rak sepatu jikjang Disini harganya Murah ya Rp24.000 Sampai Rp29.000 Penilaiannya udah Rp4.800.000 Terjual Rp10.000 Dan sudah star seller Jadi Syaratnya nih ya Buat pemula Yang belum tahu Kalau misalkan kalian Mau mempromosikan produk Itu harus lihat dulu ya Tokonya udah star seller Udah star plus Shopee mall Dan supermarket Itu adalah kriteria Empat ini Adalah syarat Kalau misalkan kalian Mau sharing itu Dapat komisi Kalau kalian sharenya Yang gak star seller Itu gak bakalan Dapat komisi Jadi percuma ya Cape-cape doang Tapi gak dapat komisi Sayang banget Gitu ya kan Kalau udah Kita langsung aja Salin tautan Nah Tautannya sudah Aku salin Dan aku tuh Mau uploadnya Di Instagram Ya guys Supaya Lebih simple Dan supaya Lebih cepat aja Aku mau sharenya Itu di cerita Pilih cerita Masukin deh Videonya Nah ini untuk video Kalau misalkan Mau matiin Backzone nya Tinggal ini aja Tapi kalau mau pake Pake aja Karena aku mau pake aja Jadi bentukannya Udah seperti ini ya Raksa patu 20 ribuan Nah Caption nya Kayak gini Nih Nanti aku mau taro Link nya Nah tautannya Ditempelnya Disini guys Nah Kayak gini Udah deh Gampang banget Tinggal posting deh Ceritanya Itu untuk versi Share Link di Instagram Kalau di TikTok Kayak biasa Kalian upload TikTok Terus masukin deh Keranjang kuning TikTok nya Gitu Ini masih loading ya Nanti kita tunggu dulu Guys Untuk di TikTok Kalian juga Bisa masukin dulu Keranjang kuningnya Misalnya Cari dulu nih Ada ngasih raksa patu jik jang Tapi biasanya Memang sudah ada Karena sudah banyak banget Produk yang Apa namanya Yang umum-umum Di TikTok gitu guys Kemudian Aku juga mau kasih tips ke kalian Ini sebelum kalian Kalau misalnya Download videonya Di Pinterest Itu kalian bisa cari dulu Di Shopee Ini produknya ada gak sih Gitu ya kan Karena aku udah pernah Share video ini Jadi aku udah tau Kalau raksik jang ini Ada di Shopee Gitu Nah disini udah ada linknya Kita cross check ya Kita cross check Si linknya itu Udah bener Apa belum Nah ini linknya udah bener ya Jadi ini adalah Link yang tadi Aku salin tautannya Seperti itu Kurang lebih ya Buat temen-temen pemula Yang gak punya sampel Buat temen-temen pemula Yang bingung nih Mau share produk apa Kalian bisa Awal-awal Atau permulaan Download dulu Video-video Cina Nah itu juga banyak ya Untuk kalian share Di sosial media Karena video-video Cina ini Menurut aku Lumayan menarik juga ya Karena orang kan biasanya Pengen detail Kayak video ya Untuk melihat produk Nah video Cina ini Sangat membantu Untuk pengaplikasian Produknya gitu Kayak aplikatif banget gitu Misalnya kayak rak Bener-bener dideskripsikan Untuk rak Misalnya kayak Handbag Yang gitu-gitu Itu juga sama Oke guys Itu dia ya Video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye